apa ya, demokrasi kita sekarang ini kita memang dihadapkan pada banyak sekali kemunduran-kemunduran yang luar biasa gitu saya tidak pernah bisa membayangkan kemunduran demokrasi kita seperti sekarang ini sebab kalau kita bandingkan dengan zaman order baru sekalipun ya tidak separah ini gitu jadi menurut saya soal-soal seperti ini akan menjadi iklan yang sangat negatif buat Indonesia ke depan nah saya tadi baca di Reuters berita menaik kasus karen ini baca juga di Guardians jadi saya tone-nya negatif sangat-sangat negatif nah kita juga harus hati-hati menghadapi semua ini apakah Presiden Jokowi dengan populisme yang dia dengung-dengungkan itu juga bisa membuahkan kekuatan-kuatan politik yang konservatif seperti itu yang tidak terbuka pada demokratisasi terhadap hak asasi manusia yang dijadikan yang nak selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sobat irhas kalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren Janas Ya bang Saya punya tamu yang istiwewa Makanya saya gak berani Pukul meja keras-keras Biasanya saya pukul mejanya keras-keras Ya pukul aja Oke Jadi Kata Bang Rizal Almarhum bilang kan Saya tidak pernah digobak kecuali Koleh kamu Tapi itu kenangan bang ya Saya 2,5 jam itu interview dia Dengan Rizal Ramli Waktu itu masih disitu live apa gak Saya lupa ya Jadi soal live dan tidak live itu soal pengetahuan Dulu saya gak ngerti cara live itu seperti apa ya Oke Nah sekarang saya udah paham Kita live bang ya Jadi Bang Mulia Lubis Adalah orang yang Harus mempertanggungjawabkan pemerintahan ini Saya kan bukan mandataris Tapi mandataris ya Jadi Gini bang Saya mau memulai dengan Apa mood Abang terhadap Kondisi sosial politik Even business Hari ini Jadi apa yang abang pikirkan Abang yang rasakan Nah hari situ kita akan mulai nanti Oke Silahkan Panjang ceritanya ini Gak apa-apa Justru Penonton Sobat era pengen panjang Oke silahkan bang Ya tapi saya ingin pendek aja Oke Sebab Kalau saya Concern saya itu Satu Hak asasi manusia Oke Kedua Demokrasi Oke Ketiga Supremasi hukum Oke Nah disini Persoalan Politik Persoalan bisnis Persoalan pendidikan Semua ada disitu Hmm Nah Dalam Apa ya Demokrasi kita sekarang ini Kita memang dihadapkan pada Banyak sekali Kemunduran-kemunduran Hmm Yang luar biasa gitu Hmm Saya tidak pernah bisa membayangkan Kemunduran demokrasi Kita seperti sekarang ini Sebab kalau kita bandingkan Dengan zaman Orde baru sekalipun Hmm Ya Tidak separah ini gitu Hmm Nah saya Misalnya Kita sama-sama sidang di MK ini Iya Iya Kita semua berdiskusi Berdebat Pena putusan MK nomor 90 Iya Loh Saya gak ngebayangin tuh Zaman dulu Ada putusan semacam itu Walaupun pada zaman Suharto tidak ada MK Saya mau pakai MK Sama-sama itu Saya juga tidak mau ngebayangin Ada putusan Makam Anggung saya Iya Yang baru-baru ini dikeluarkan Hmm Nah ini menunjukkan bahwa Ya independency Of judiciary Itu sudah Tidak ada lagi Hmm Independency of judiciary itu Mungkin ada Ketika dihadapkan pada Kasus-kasus yang sederhana Hmm Dihadapkan pada kasus-kasus Orang kecil Tapi ketika berhadapan dengan Kasus-kasus Atau persoalan-persoalan hukum Orang besar Hmm Yang punya kuasa Yang punya uang Independency of judiciary itu Praktis Tidak berfungsi Nah ini yang sangat-sangat kasat mata bisa dilihat Dan menurut saya pengaruhnya terhadap demokrasi Sangat signifikan Oke Jadi Apakah partai politik memiliki kebebasan Sebagai partai politik Ya Apakah pemilu Dilaksanakan dengan satu sistem yang Langsung umum Bebas Rahasia jujur dan adil Ya menurut saya enggak Kita punya Pengalaman dan punya Bacaan sendiri terhadap Pemilu yang kita adakan kemarin Ya Memang Sudah disahkan oleh KPU Ya Putusan MK sudah dibuat Tapi saya tetap punya catatan Yang banyak sekali Dalam Kepala saya Bahwa Banyak sekali yang Salah ya Dalam penerapan demokrasi Dalam penerapan pemilu dan Pilpres itu Nah ini Ini secara umum Kalau kita mau melihat demokrasi di Indonesia Ya Dan setback ini Ya Di Diakui Direkognisi oleh Banyak pengamat Dan banyak Lembaga-lembaga internasional Di Economist Intelligence Unit Bagian dari majalah di Economist Majalah yang sangat saya Suka Sejak dulu Ya Itu mengatakan demokrasi Indonesia itu Demokrasi yang cacat Float demokrasi Ya Jadi Kita tuh pernah Sebenarnya Dalam status yang Lebih baik dari itu Ya Bukan-bukan Negara dengan demokrasi cacat Tapi itu semua hancur Nah Freedom House juga Mau buat kesimpulan yang sama Dan Kalau kita Melihat berita-berita di New York Times Di The Economist Di Guardians Demokrasi Indonesia itu Sudah menjadi tontonan yang Buat mereka Ya Tidak ada yang Menarik sama sekali Tidak ada yang lucu sama sekali Ini 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 aneh We are coming from The bad Demokrasi To worse Demokrasi Ini Ini yang terjadi Pada kita Nah Kalau demokrasi Seperti ini Ya sulit Untuk bisa Punya pembangunan Ekonomi Yang Stabil Pembangunan Ekonomi yang Memberikan Apa ya Kesempatan yang sama Kepada Publik Punya pembangunan Ekonomi yang Ngeteskan keadilan Ya Tidak mungkin ada Tetesan keadilan Dari pembangunan Ekonomi dalam keadaan Demokrasi yang seperti ini Nah Rakyat di Papua Masih ada yang kelaparan Ya di Yahukimu Misalnya Nah kalau kita punya demokrasi Kita punya kebebasan PES Nah kebebasan PES itu bisa Memberitakan Kelaparan Misalnya Bisa memberitakan Penindasan Apa adanya Apa adanya Tapi ketika kebebasan PES itu Tidak ya Seperti yang kita harapkan Ya dia tidak Tidak berfungsi Nah ini Juga terjadi pada Kasus-kasus Bisnis Kriminalisasi Bisnis Itu terjadi Nah saya Baru saja kemarin Ikut Menghadiri sidang Karen Agustiawan Oke Oh dia disidang lagi ya Mantan dirut Pertamina Yang dihukum 9 tahun penjara Ini sidang PK ya Bukan-bukan Sidang di pengadilan negeri Jatah Pusat Oh sidang lagi dia ya Kan lagi Nah saya tuh Membaca berkas-berkasnya Saya Merasa bahwa Ini kasus perdata gitu Kasus perdata Kok bisa dikriminalkan gitu Nah Dia itu Memang dirut Pertamina Menandatinya Tangani kontrak Tahun 2013 Dan 2014 Untuk pembelian LNG Dari Korpus Christi Nah Kontrak itu Sudah diganti Pada tahun 2015 Ketika dia Tidak lagi menjabat Sebagai direktur utama Pertamina Nah Jadi ada kontrak 2015 Nah seharusnya Kontrak yang 2013 Dan 2014 Itu Sudah selesai dong Tidak berlaku lagi Karena kontrak itu Sudah diganti Superseded Superseded By 2015 Apa SBA kontrak Oke Nah Dia diadili Untuk Kontraknya Sudah tidak berlaku lagi Nah menurut saya Ini salah Kalaupun diadili Itu persoalan perdata Bukan persoalan pidana Tapi kriminalisasi Terhadap Putusan-putusan Atau kebijakan-kebijakan Perusahaan Itu Membuat Orang Tidak berani Membuat keputusan Siapa yang mau Berani membuat keputusan Kalau dia akan Dikriminalisasi Jadi Menurut saya Soal-soal Seperti ini Akan menjadi Iklan yang Sangat negatif Buat Indonesia Kedepan Nah saya tadi Baca di Reuters Berita menaik Kasus Karin ini Baca juga Di Guidance Jadi Saya Saya Tonnya negatif Sangat-sangat negatif Saya melihat Ya Dunia ini Akan melihat loh Indonesia ini Katanya mau jadi Negara Apa tuh Tahun 2045 Indonesia emas Indonesia emas Kan itu Membutuhkan investasi Yang banyak sekali Nah maukah Investor-investor asing itu Masuk ke Indonesia Kalau dia Membaca Kasusnya Karin Dia kan mungkin Membayangkan Eh Pada satu waktu Saya akan Dikriminalkan juga Kalau buat putusan yang salah Bisnis itu kan Bisa untung Bisa rugi Keputusan-keputusan Korporasi Yang dibuat oleh Perusahaan Yang ditandatangkan oleh PSD Sejauh dia sudah Disetujuin Oleh Board of Directors Dan Board of Commissioners Itu Tidak Melawan hukum Itu sesuai dengan Aturan korporasi Gak bisa dipidanakan Kecuali ada niat jahat disitu Kecuali ada niat jahat Nah Kalau dia dituduh korupsi Apakah dia memang Memperkai dirinya Saya sendiri Itu kan harus dibuktikan Dan saya tidak melihat Tidak melihat hal itu terjadi Pada kasus karin Nah ini Ini dalam dunia bisnis Menjadi perdebatan yang Sangat-sangat Apa Intens dilakukan Nah teman-teman Yang bergerak di Law form-law form yang Ya mengerjakan hal-hal yang Sifatnya Korporasi Itu membuat Semacam Apa ya Semacam Kelompok Yang namanya Business judgment rule Oke Nah karena itu semua Business judgment Yang dibuat itu Nah kenapa Business judgment itu Dipidanakan Di undang-undang BUMN Ada juga itu Business judgment rule Jadi ada sekarang Rencana untuk membuat Apa namanya Judusnya review Oke Terhadap Pasal 2 Dan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi Oke Jadi itu Jangan disalahgunakan Ya Kalau yang Business judgment Ya it is business judgment Bukan crime gitu Kecuali bisa dibuktikan Bahwa dia Terima Uang Kalau dia Memperkaya dirinya sendiri Iya Jadi business judgment Yang gak boleh dikriminalkan Tapi ini ya tetap bisa Penyimpangannya Kan dari business judgment Iya ya Tapi kan itu ada Apa ya Standar pembuktian Iya Burden of proofnya Harus ada dong Iya Gak bisa kan Orang yang di Asumsikan Bersalah Berkaya diri sendiri Oke bang Kalau Jadi Kelihatan Abang Konsernya Ke ujungnya Padahal saya Pengen ke depannya Jadi Abang Yang ke depan Udah banyak ngomongin Tapi Abang sebagai pelaku Kan Salah seorang pelaku Saya membayangkan Kan Tahun 98 Itu Tidak ada yang namanya Jokowi Adanya Mulia Lubis Adanya Adanya Adan Buyung Nasution Ada juga Ruhut Sitompul Berdiri Berdiri Setelah Sekarang 26 tahun Bahkan Seorang Jimli Asidiki pun Yang Sopan Biasanya kan Bilang bahwa Demokrasi kita Regresif Ketika pidato Di Melbourne Abang masih Profesor Di sana Ya Sebenarnya sih Saya gak tau Apa saya masih Profesor Itu tidak Ya gak penting Penting amat Maksudnya Masih menjadi Dosen tamu Atau gimana Di Melbourne University Saya gak tau Saya tuh Enggak menggunakan Titel Profesor Saya loh Tapi Masih aktif Di Melbourne Ya Kadang-kadang Di undang Nanti bulan November Saya akan Ceramah di sana Oke Tapi bukan Enggak ngajar Oke Saya tuh Begini loh Waktu saya Jadi dubes Ya Apri Ya Tepatnya dubes Norwegia Datang tuh Sudah disiapin Kartu nama Kartu nama Profesor Doktor Todung Mulialubis SHLM Ambassador Saya suruh Ganti tuh Kartu nama Saya bilang Gak usah Pakai titel Sekalalah Nama aja Cukup Saya juga Lebih senang Begitu Lebih Saya pakai Titel Lebih Egaliter Jadi Kadang-kadang Atribut Itu Apa ya Memenjarakan Seseorang Kedua Saya gak habis pikir Ada lawyer Menggugat Menggugat Sesuatu Ke pengadilan Pakai gelar Profesor Kan gelar Profesor itu kan Panggung akademik Banyak itu Makanya Aneh kok Masa Dia pakai Profesor Kalau dokter Itu oke Itu memang Pencapaian Atau PhD Tapi Profesor itu kan Beda Nah Abang bisa Membayangkan gak Ternyata setelah 26 tahun Kita kayak Treadmill gitu Aduh kok Berlari Atau berjalan Di tempat Bahkan Ada ancaman Untuk Otoritarian Lagi kan Gitu Jangan-jangan Fail state Malah Silahkan Saya tahun 98 Malah sebelum itu Kalau refli ingat Saya itu kan Bergabung dalam Apa yang disebut Forum demokrasi Ya for them Ketuanya Gus Dur Nah Wakilnya Ada saya Ada Marian Katopo Ada Alphonse Taryadi Dari Kompas Ada Bond dan Gunawan Oke Nah kita inilah yang Bergerilya Dari satu kota Yang disebutkan itu Meninggal semua Sudah ya Begerilya Dari satu kota Klien kota Ketemu dengan Pimpinan mahasiswa Dengan LSM Dengan segala macam pihak Pimpinan agama Apa itu 94 ya Loh itu tahun 94 95 ya Iya kira-kira itu ya Oh bukan Gak lebih cepat lagi Tahun 92 Rocky Gerung ikut juga kan Rocky Gerung ikut ya Oke Nah jadi Sejak 92 udah ada Nah jadi kita itu Keliling kemana-mana Untuk membangun Kesadaran Demokrasi Dan menuntut perubahan Seturnya sih Menuntut supaya Pemerintahan Autoriter Orde Baru itu Digantikan Dengan permintaannya Lebih demokratis Nah buahnya itu ya Memang kita lihat Pada tahun 98 Iya Nah kita itu Punya markas Waktu itu Di jalan Wahid Hasim Oke Jakarta Pusat ya Jadi kita setiap hari Ngumpul di sana tuh Nah Demonstrasi terjadi Setiap hari Ya kita ngumpul di sana Dan teman-teman yang Ikut dalam demonstrasi Sebagian juga datang Ya kan gak banyak tentunya Ya kadang-kadang Gak bisa mengakomodasi Banyak orang Tapi disitulah Kita Mendiskusikan Jikal bakal Demokrasi Di Indonesia Ya bagaimana Revival Of democracy Itu ditegakkan Nah Misalnya Kita bicara Menai Pembatasan Masa jabatan presiden Oke Misalnya Ya Walaupun itu bukan Semata-mata For them Reply Itu juga Gerakan dari Unfrail Oke University Network For free and fire election Jangan salah Mahasiswa UGE Dulu juga bicara Tentang pembatasan Jabatan juga Nah itu Itu kerjaan itu Kerjaan dari Unfrail juga Kemudian kita bicara Mengenai Apa ya Sistem dua kamar Oke Bicameral Bicameral Kita ingin DPD Itu berfungsi Kenapa? Karena DPR itu kan Ya kita tahu Datang Duduk Dengar Duit Dan sebagainya Itu kan Jadi gak Sama sekali Mencerminkan Aspirasi rakyat Nah daerah itu Ditinggalkan Makanya kita usuhkan Ada DPD Kemudian ada MK Nah yang paling Luar biasa adalah Keberhasilan Reformasi itu Memuat Satu bab Asasi manusia Yang kalau Kita lihat Pasal-pasalnya Itu Sama dengan Pasal-pasal yang ada Pada Universal Declaration Of Human Rights Yang dilahirkan oleh PBB tahun 1948 Jadi kita berhasil Waktu jaman Orde baru Saya akan dituduh Unasionalis Ya Dituduh Anti Pancasila Oleh General Benny Murdani Saya dicekal Tiga kali Dalam hidup saya Pernah Pasport saya Ditahan dua tahun Pernah enam bulan Dan kemudian juga Ya pernah Ya gak terlalu lama Seminggu dua minggu Saya gak bisa ngapa-ngapain Karena pasport saya diambil Tapi itu semua Karena mereka Tidak suka Saya mengkritik Pemerintahan Orde Baru Pada waktu itu Ya Saya berkali-kali Seminar di luar negeri Waktu saya masih muda Ya Saya gak segan-segan ya Pulang saya dipanggil Oleh Bakin Ditanya ya kan Kamu ngomong apa Di sana Waktu itu masih LBH Masih LBH Kamu bicara apa Di sana Ya udah Saya jelaskan aja Apa adanya Nah satu hari Bung Refli Ini saya Ingat sekitar Tahun 1985 Saya dipanggil oleh Menteri Kehakiman Ya Pak Ismail Saleh Dia datang Panggil saya Saya datang pagi-pagi Ngomong sama dia Pak Mulia Pak Mulia ini kan Advokat Ya Juga dosen Iya Tapi Pak Mulia kan Seperti dosen Sorry Bang Ini untuk mengingatkan Ke Sobadehera 85 itu Usia abang berapa 85 Waduh Tahun berapa ya Tahun 49 Abang lahir 59 50 85 36 36 Wah masih muda Oke 36 tahun Saya dipanggil oleh Menteri Kehakiman Tanya Anda sebagai dosen Kan Tidak boleh Menganggap sebagai advokat Saya bilang pada dia Eh Pak Menteri Banyak dosen Fakultas Kedokteran Punya praktek dokter Hmm Banyak Teman-teman advokat Ya Itu juga datang Dari kalangan Akademisi Iya Saya sebut nama Almarhum Muhtar Kusumat Maja Oke Yang buka kantor MKK Iya Saya sebut juga Nama Almarhum Marjono Reksu Di Putro Oke Waktu itu Nah Saya Bila Apa bedanya Saya kerja di LBH Dan saya jadi dosen Dan saya betulnya Sudah dapat izin Dari dekan Waktu itu Ibu Hanifah Almarhumah Saya bilang Bu Saya jadi Abang dosen Di UI Tidak tetap Waktu itu tetap Oh Jadi saya bilang pada dekan Ibu Hanifah Eh Saya kerja di LBH Tapi saya tetap Menjalankan Kewajiban saya Mengajar di EFA Jadi saya gak tinggalkan itu Karena saya senang mengajar Dia izinkan Karena dianggap sebagai bakti sosial Pengabian sosial Tridharma Pukulan tinggi Nah Tapi Oleh Ismail Saleh Itu dianggap Gak berlaku Pokoknya jadi dosen Jadi dosen gak boleh Ketik pemerintah Itu yang terjadi Nah Saya Tanya Ya kan Kalau saya ditindak Seperti ini Saya minta yang lain juga Ditindak dong Jangan hanya saya aja Dia gak bisa jawab Tapi kan Ya Mereka itu tidak mengkritik Pemerintah Mereka praktek sebagai advokat Mereka praktek sebagai dokter Tapi kan tidak mengkritik pemerintah Nah itu membuat saya Dicekal Akhirnya diberhentikan dari UI Ya Saya waktu itu Tanya pada Puat Hasan Menteri Pendidikan Kalau masih ingat gak Namanya Puat Hasan ya Ingat dong Kebiasanya pun saya ingat Biola Puat Hasan kan Saya tanya pada Karena saya kenal baik sama dia Saya gak bisa Jawab katanya Loh saya kan anak buah anda Kan anda Menteri Pendidikan Ya dia cuma bilang Saya gak bisa jawab Nah saya mau bilang apa Nah ini saya berhenti Saya Dicekal Gak boleh keluar negeri Saya Tidak boleh menulis di media Berapa Rentang dari tahun berapa Semih tahun berapa itu 85 sampai 85 sampai 87 setengah lah Kemudian tidak boleh Kasih ceramah Di kampus-kampus Status waktu itu Di LBH Masih LBH Tapi kan UI kan Saya diberhentikan Ya Nido Diberhentikan Ya udah Saya Lontang-lantung lah Gak bisa ngapa-ngapain Dan LBH mendapat kesulitan Kenapa? Karena funding LBH Dana LBH itu kan Kebanyakan dari luar negeri Dicekal juga Ya kan kita harus Dapat persetujuan kan Ada yang dengan Seknek Ada yang dengan Departemen ini Departemen itu Dan Yang namanya funding agency Itu gak berani Kasih dana Jadi LBH juga Mengalami krisis Pada waktu itu Nah saya dinasihati oleh Teman-teman Udahlah Kamu gak usah di LBH lagi Nah akhirnya Bung Raffi ya Dutapsar Amerika Waktu itu Namanya Paul Wolfovich Mengetop sekali itu Dia Bicara dengan Soeharto Oke Dan Soeharto Minta izin Supaya saya Dibolehkan sekolah Keluar negeri Saya udah sekolah kan Udah dapet master Tahun 79 Dari Berkeley Oke Saya 2 tahun misalnya Nah Tahun 87 Itu saya berangkat lagi Karena Bantuan dari Dubes Amerika ini Dia datang ke Soeharto Bilang Yaudahlah Biarin aja sih Mulia Lubes itu Sekolah Keluar negeri Daripada ngacau Daripada ngacau Saya gak Gak apply Iya Oke Nah dia datang Ke LBH Paul Wolfovich Saya udah dapet izin Dari Presiden Anda bisa berangkat Keluar negeri Kemana saya bilang Ya ke Harvard Wadah Saya dikirma di Harvard Saya gak melamar Gak apa-apa Pokoknya kamu berangkat Kesana Kamu sekolah Ya Saya gak punya uang Ya ada uang Nanti kamu Ada beasiswa Jadi saya masuk Di Harvard Beasiswa yang saya dapat Dari Ford Foundation Tapi saya tidak Registret sebagai Mahasiswa reguler Saya sebagai Special student Pokoknya mau Mau ngapain pun Pokoknya saya Boleh ikut kuliah Boleh gak Boleh nulis Boleh gak Nah saya ikut kuliah Oke Ikut kuliah Saya Tapi non degree berarti Non degree Oke Saya lulus Semua kuliah Saya nulis paper Nah pada akhir Setelah dua semester Kan kita dapat LLM tuh Saya Waktu itu Datang ke dekannya Setelah dua semester Ya Saya bilang Pak dekan Saya ambil Semua kelas Yang saya suka Ya Dan kalau jumlah kreditnya Dihitung Air anget Anget ya Atau bisa Biasa aja Jumlah kreditnya itu Lebih dari cukup Dan saya juga Menulis paper Paper itu semacam Tesis lah ya Iya ya Nah Masa saya gak berhak Dapat LLM Kemudian Malah LLM tuh Kadang-kadang gak Gak bikin Tesis Kadang-kadang Jadi dia cek tuh Di file-nya Di komputernya dia Oh iya Katanya kamu Memenuhi sangat Menjadi LLM Dapatlah saya LLM Dari Harvard Oke By accident By accident By accident Bukan karena saya apply Iya ya ya Tapi jangan-jangan Anggap enteng Iya lah Saya sebenarnya Waktu tahun 78 Saya diterima di Harvard Dan di Berkeley Iya ya ya Tapi saya memilih Berkeley Karena tempatnya Karena tempatnya Dan ada beberapa hal-hal Yang personal ya Iya Nah Oleh Nono Makarim Dia mengatakan You ini satu-satunya Orang Indonesia Yang menolak Harvard Oke Ya karena saya milih Berkeley Waktu itu Nono Makarim Harvard Di Harvard Oke Jadi ya Tapi akhirnya saya dapat juga Walaupun saya Tidak-tidak Regular student Waktu itu Nah Itu Salah satu Kejadian Karena saya terlalu banyak Mengkritik Pemerintah Indonesia Pada zaman itu Ini kalau Anda bicara benar hulu kan Iya ya Tak ada hulu nih Iya Nah Saya pulang dari Harvard Ya saya udah Langsung jadi Ini Lawyer swasta Setelah itu Saya mulai mundur Nah tahun 90 Pulang dari Harvard Tahun 90 Saya Harvard tuh selesain 88 Oke Tapi kan saya langsung Ke Berkeley Kenapa Karena saya ambil PhD Oke Jadi saya Tahun 91 pulang 92 tuh Ada Fordem Hmm Nah jadi saya masuknya Disitu tuh Iya Iya Ya Ya Panjang ceritanya Kalau mau diceritain Lebih jauh Tapi ya memang Akhirnya kita terjun kembali Saya waktu itu pulang Pengennya Yaudah lah Saya kerja law firm aja Iya Tapi saya kan pernah interview abang Masih di LBH Waktu itu Tahun 91 Saya interview abang Saya kan masih sebagai Dewan Pembina Oke Oke Artinya masih datang Sekarang juga masih Siapa sih Dewan Pembina di LBH Saya belum Gak pernah berarti Siapa sih ketua YLBH sih Gak tahu saya Nur Sahbani Kacah Sungkara Ketua Dewan Pembina Ketua YLBH Kalau ketua Dewan Pengurus Muhammad Isnur Oh iya iya Muhammad Isnur Kok kecil dari gelasnya Gak apa-apa Gak apa-apa Aku minum dari botol juga Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Betul-betul Laki-laki Allahuakbar Itu tuh cangkir teh Itu tuh Gak apa-apa Gak apa-apa Tenang aja Oke 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 Kan tadi kan saya tanyakan kan Setelah perjuangan panjang Di Reformasi itu ya Puncahannya tahun 98 Sorry Di Orde Barul Sekarang kita kan menikmati Buah reformasi Awal-awal Ya kan Tapi setelah 10 tahun pertama Masa Masa kita Kita balik lagi Setback lagi Tadi abang Pakai teori Mengatakan bahwa Kalau tidak ada demokrasi Maka investor Gak mau datang Tapi kan Keyakinan Luhut Binsar Gak begitu Keyakinan Jokowi Gak begitu kan Dia bilang kalau banyak demo Banyak protes Banyak panggung demokrasi Investor Gak mau datang Mana-mana yang ingin Saya bersampaikan Ya ada dua hal Kalau kita lihat pengalaman Negara-negara lain Negara yang otoriter Negara yang tidak demokratis Termasuk Vietnam misalnya Memang mampu mendatangkan investor Yang cukup banyak Karena semuanya dijamin Kepastian hukumnya ada Dalam artian dari atas Di instruksikan Kemudian fasilitas-fasilitas Fiskal maupun non-fiskal Disediakan Buruhnya juga tidak Protes Ya Gak ada masalah sama sekali Buat investor Buat penanam modal Kenapa? Karena Banyak juga Penanam modal Perusahaan-perusahaan Yang hanya memikirkan uang Profit Tapi apakah itu sustainable Atau enggak? Nah itu pertanyaannya Nah saya Merasa bahwa Kalau kita mau bicara Menai pembangunan ekonomi Yang sustainable Oke Mesti ada demokrasi Mesti ada kepastian hukum Mesti ada hak asasi manusia Karena Itu yang menjamin Kelanggengan pembangunan itu Orang kemudian akan bilang Contohnya Apa? Siapa? Negara mana misalnya? Banyak ya? Eropa itu kan semua demokratis Iya Kalau mau ngomong begitu Iya Nah kalau kita mau bandingkan Gini aja dah Apakah Cina Sebagai model Itu lebih baik Ketimbang India Hmm Cina juga pernah punya Pertumbuhan ekonomi 10% 12% Iya Pemberitahannya jelas otoriter Hmm Dan investasi masuk Kenapa? Karena pasarnya besar Sekalian Nah India Baru sekarang ada pertumbuhan 7% 8% Tapi sebelumnya kan Di bawah itu Iya Nah tapi India punya demokrasi gitu Iya Kalau saya Suruh milih Ini time bomb Cina Hmm Ini bom waktu Yang setiap saat Bisa meledak Dan apa yang terjadi Uni Soviet Pecah belah Iya Di beberapa negara Itu bisa terjadi di Cina Di Cina Oke Saya gak tau kapan Itu akan terjadi Tapi Kemungkinan itu Tidak tertutup Itu akan kejadian Tapi India Dengan demokrasi Yang begitu berfungsi Fungsional Walaupun ada kelemahan Iya Dia Ya Lebih solid sebagai nation Selain bangsa Dan menurut saya Investor yang masuk ke sana Dan sekarang mulai banyak investor masuk ke sana Dia akan lebih langgeng Akan lebih sustainable Karena demokrasi menyediakan check and balance Demokrasi menyediakan apa Kontrol sosial Hmm Dan kebetulan tradisi Independence of judiciary nya juga kuat di sana Hmm Ya menurut saya India akan lebih maju Dan sekarang ini Pertumbuhan ekonomi India itu Relatif lebih baik Ketimbang pertumbuhan ekonomi di Cina Cina berapa persen sekarang? Cina itu gak sampai 8% Oke 5% atau 4% sekarang Oke Nanti katanya akan turun jadi 3% Ya tapi karena Karena udah Size nya udah gede Ya karena Size nya gede Cake nya gede Ya 3% gak kecil itu Iya Tapi kan di bawah angka 12% Atau 10% Yang selalu mereka Apa Bangga-bangga kan sebelumnya Walaupun India ada juga Problem-problem Mana ya Problem-problem etnik Problem kasta Apa Diskriminasi Agama ya kan Ya Ada inherent di dalamnya gitu kan Ada Ada stratifikasi masyarakat Dan lain sebagainya Ya tapi dimana ada demokrasi sempurna Iya Amerika coba aja lihat sekarang Pertarungan antara 2 orang tua Donald Trump Dengan segala macam ya Dengan segala Atribut Anunya ya Ampun dah Tapi Orang yang mengatakan Oh jangan kan Indonesia Amerika aja tiba-tiba ada muncul Seorang Donald Trump bisa pemerintah Bahkan ada joknya begini Wah kami di Amerika itu Kemarin kami mengadakan Ano Operasi Maksudnya Apa Pembedahan Kami ambil otak seseorang Lalu kami tutup lagi Dan besok jadi Presiden Amerika Sampai begitu jok mereka kan Cuma Masalahnya adalah jok seperti itu Orang ketawa saja Enggak dikriminalkan ya Betul Gitu Ya kalau Lihat Bill Clinton dulu Ya Kalau Revely ingat Bill Clinton itu kan dihina Dicemarkan Dimaki-maki Setiap hari di media Ya Untuk Affairnya bersama Monica Lewinsky Lewinsky ya Itu salah satu Apa Staff Ya Di White House Staff Gudung Putih ya Kalau baca itu Pasti dia Apa ya Sakit hati Sakit hati lah Keluarganya Apalagi Bisa melodramatik tuh Tapi kan gak Gak ada tuh yang dibawa ke pengadilan Iya Semua dibiarkan Yaitu ongkos dari Menjadi public figure Jadi presiden Kita menjadi public figure disini Ya tetap aja Kalau di Indonesia ini Yang dia Yang harus konsisten Yang harus menjaga integritas Itu pengamat disuruh Pejabat gak Jadi Baser-baser Mengkritiki Pejabat Pengamat Jadi begitu kita berbeda sedikit Ribut mereka Ya Tapi emang dunia ini Sela berubah Hmm Ini kan Eropa dikenal cukup Progresif Ya Yang namanya Nasional Demokrat Sosial Demokrat Itu kuat Ya Kan negara-negara Seperti Skandinavia Eropa Barat Itu kan negara yang Basically bisa disebut Negara Welfare Iya Kenapa Welfare Karena ya Mereka tuh Menjalankan Faham Social Market Economy Oke Sistem ekonomi pasar Yang berbasis sosial Ya Lebih human Ya Lebih sosialistik Oke Tidak komunis Kooperasi hidup Nah Kooperasi hidup Negara itu Mengayomi Dan memberikan Kesejahteraan Pada rakyat Itu Terlihat betul Di Norwegia Misalnya Jadi ya Norway Negara Skandinavia Itu menjalankan Itu sebagai DNA-nya dia Oke Itu bagian dari Hidupnya mereka Siapapun penguasa Yang berkuasa Itu gak akan berubah Hmm Nah Kalau Kita melihat Kecenderungan Sekarang ini Yang namanya Right wing Ya Politik-politik Kanan yang populis Itu mulai menguat Hmm Perancis Kalau diadakan Pemilihan umum sekarang Hmm Pasti yang menang itu Yang right wing Right wing ini Lepas Jadi right wing itu Kubu konservatif lah Iya Sama seperti Trump lah Iya Populis Di itu Republik Kalau di Amerika Di Itali sudah Mereka menang Di Sweden Mereka sudah menang Hmm Di Belanda Mereka sudah menang Ya Nah ini Negara-negara lain Ini sebenarnya Ya Empot-empotan Waduh Ini kalau ada pemilu Kita bakal ini Nah ini yang Akan kita hadapi Gelombang politik kanan Yang akan Mengurus Sosialisme Oke Kanannya ultranasionalis Ya ultranasional Oke Nah Apa dampaknya Buat demokrasi Pasti ada dampaknya Buat demokrasi Karena mereka Lebih Lebih Selfish Mereka Mungkin juga Free trip Mereka juga Enggak begitu Sepenuhnya Setuju Nah kita juga Harus hati-hati Menghadapi semua ini Apakah Presiden Jokowi Dengan Apa Populisme Yang Dia dengung-dengungkan Itu juga bisa Membuahkan Kekuatan-kuatan Politik yang Konservatif Seperti itu Yang tidak terbuka Pada demokratisasi Kedatap Asasi manusia Menurut saya Ini yang Kita mesti waspada Atau main Kalau dia Menjalin kerjasama Main poros Dia Kayak dulu Bisa jadi Kan Filipina Kita lihat kan Filipina si Ferdinand Marcos Junior Sudah-sudah kembali Kampung kekuasaan Kita juga Kita Kita Ferdinand Marcos Junior Ini Juniornya juga Juniornya juga Memang Jadi Jadi Refli Harun Junior Harusnya Jadi Bang Kita coba Kita evaluasi Kenapa Kegagalan Demokratisasi Ini terjadi Padahal Momentum 98 Itu kan momentum Yang luar biasa Dengan darah Dan air mata Dan Long Struggle Untuk Menegak Untuk Menumbangkan Sebuah rezim Yang otoritarian Tiba-tiba kok Mudah sekali Dengan Satu dua orang Belok-belok Jadi Abang melihat Gejala Sepuluh tahun terakhir Ini mudah banget Gitu loh Padahal Kalau kita lihat Latar belakang Dulu kenapa Misalnya 2014 Saya pribadi Misalnya Lebih punya Preferensi Ke yang Sivilian Kemudian Sederhana Dan lain sebagainya Dibandingkan Yang Sang Menantu Kok Bisa Masa Di dalam Era Reformasi Putra Mahkota Ordu Baru Bisa Running Lagi Tapi kan Ternyata Terjadi Lagi Maksudnya Pilihan Kita Sudah betul Secara Rasional Tapi Hasilnya Tidak Rasional Itu Apa 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 Kelemahan Utama Yang Menyebabkan Itu Terjadi Menurut Abang Saya Menyebut Ada Fenomena Historical Amnesia Orang Amnesia Banyak Tidak tahu Apa yang terjadi Tahun 1998 Apalagi Kalau generasi Mula Sudah 26 tahun Jadi Amnesia Ini Kelihatan Membuat Orang Gamang Saya Bilang Pada Teman-teman Anfrel Dan Setro Dulu Kita Berjuang Untuk Pembatasan Masa Jabatan Presiden Kita Berjuang Untuk Sistem BKM Berjuang Untuk MK Asasi Manusia Setiap Hari Kita Di MPR Waktu Itu Di PAH 1 Mengajukan Usulan Perubahan Pasal Ini Pasal Ini Dengan Semua Formulas Tapi Itu Orang Tidak Sama Sekali Ingat Dulu Kita Mengusulkan Pemilihan Umum Langsung Itu Seolah-olah Orang Tidak Tau Pemilihan Presiden Amnesia Terjadi Banyak Orang Yang Tidak Terlibat Dalam Tahun 98 Dan Setelahnya Yang Betul-betul Sekarang Lebih Dekat Dengan Kekuasaan Dan Kedua Ada Apa ya Ada Tragedi Yang Kita Hadapi Dalam Dunia Pendidikan Orang Tidak Baca Buku Sekarang Oke Jadi Dulu Katanya Nadiem Ingin Menghapuskan Kuliah Sejarah Iya Mudah-mudahan Enggak Dia bilang Saya Mungkin Tidak Tau Masa Lalu Tapi Tau Saya Tau Masa Depan Jadi Dia bilang Dia bilang Begitu Jadi Orang Tidak Belajar Sejarah Orang Cuman Baca Penggalan Penggalan Yang Mereka Dapat Dari Internet Browsing Jadi Yang Namanya Toko Buku Itu Kehilangan Pasar Cukup Besar Dalam Kedan Sepercom Ini Kita Memang Dihadapan Pada Krisis Nilai Krisis Values Values Itu Menjadi Tidak Jelas Di Matanya Mereka Buat Saya Kalau Sekarang Ada Kejadian Seperti Yang Kita Hadapi Pada Pilpres Kemarin Karena Orang Tidak Tau Sejarah Masa Lalu Jadi Kalau Dulu Kita Jelas Ngomong Soal Pemilihan Presiden Langsung Dan Kita Jelas Juga Ngomong Soal Peran MK Tapi Karena Semua Orang Tidak Tau Dan Dianggap Biasa Bisnis As Usual Eh Gak Ada Salahnya Anak Presiden Maju Jadi Cawap Pres Katakanlah Tidak Ada Putusan MK Nomor 90 Katakanlah Seperti Itu Tetap Saja Kan Ada Masalah Dari Segi Etika Jadi Ini Gak Nyambung Dengan Suasana Batin Banyak Orang Yang Pada Akhirnya Menerima Itu Tapi Bang Begini Yang Pelaku 98 Aja Sokol Disebut Korban Begitu Bisa Berasik Masuk Dengan Dengan Kekuasaan Hari Ini Lese Saya Dengan Selah Hormat Yang Menyebut Budiman Sujat Miko Misalnya Kan Tahun 98 Dipenjara Dia Gara-gara Menentang Rezim Otoritarian Orde Baru Tapi Sekarang Kok Bisa Damai Dengan Dengan Ini Lalu Aktivis Aktivis Yang Kemudian Muncul Belakangan Yang Berangkali Ahistoris Juga Di Tahun 98 Kodari Misalnya Bisa Dia Berasik Masuk Dengan Kekuasaan Hari Ini Sorry Kawan-kawan Saya Juga Heran Dan Merasa Damai Dan Merasa Damai Peaceful Jangan Kita Orang Yang Keliru Dia Merasa Peaceful Sudah Meramalkan Bahwa 20 Tahun Kedepan Ada Aliansi Sifatnya Tetap Prabowo 10 Tahun Gibran 10 Tahun Jadi 20 Tahun Abang Pada Waktu Sudah 90 Tahun Kalau Masih Hidup Kita Mungkin Lahir Di Negara Yang Salah Jadi Saya Juga Heran Tapi Dalam Keheran Itu Mereka Pede Kalau Diajak Berdebat Dan Lain Sebagainya Bahkan Kita Yang Dikata Katain Sama Mereka Refli Kan Waktu Di MK Melihat Kodari Memberikan Keteran Ahli Pede Bang Gitu Dia Apa Yang Gak Ngerti Status Dia Sebagai Ahli Ya Karena Kita Udah Menolak Dia Sebetulnya Ya Karena Pasti Ada Benturan Kepentingan Di Komplik 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 Tapi Dia Gak Peduli Nah Ini Hal Semacam Ini Etik Etik Itu Gak Dipegang Lagi Etik Ini Terjadi Dimana Mana Jadi Menurut Saya Saya Gak Heran Kalau Saya Bicara Amnesia Amnesia Anak muda Yang Terlepas Secara Masa Lalu Tapi Kalau Orang Seperti Kodari Ya Dia Tahu Secara Masa Lalu Itu Enggak Amnesia Itu Kurang Bacaan Yang Amnesia Itu Orang Orang Yang Tahu Anak Mudanya Kurang Bacaan Orang Tuanya Atau Orang Yang Terlibat Amnesia Budiman Jangan Amnesia Jangan Jangan Ini Sorry Budiman Kita Ngomong Apa Adanya Karena Refleh Harum Tidak Pinter Amat Tidak Juga Ada Jasanya Di Dalam Negeri Ini Tapi Masa Sebagai Warga Negara Kita Tanya Orang Orang Besar Yang Terlibat Dalam Dalam Peralihan Politik 98 Itu Boleh 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 Harus Iya Kan Anak Saya Bila Semita Pada Teman Unfrell Apa Yang Kita Lakukan Ini Seolah Dianggap Tidak Ada Saya Sedang Minta Pada Teman Ayo Kita Cari Semua Dokumen Dokumen Pemberitaan Pemberitaan Mengenai Peristiwa Peristiwa Itu Tahun 98 Kita Bukukan Kita Bikin Lonceng Aja Karena Kalau Tidak As if Kita Nggak Ada Padahal Forum Demokrasi Itu Ada Unfrell Ada Setro Ada Semacam Whitebook Ini Yang Kita Sedang Pikirkan Saya Baru Bicara Dengan Jakob Tobing Mungkin Ralf Harus Undang Jakob Tobing Jakob Tobing Ketua Pasat Masih Sehat Saya Bicara Telepon Dia Gimana Perasaan Anda Melihat Kadan Sekarang Anda Ketua Pasat Dulu Waduh Saya Nggak Tahu Apa Yang Terjadi Sekarang Ini Ya Dia Sangat Desperate Tapi Ayo Kita Ketemu Terus Bicara Tapi Nggak ada Yang kita Bisa Lakukan Sudah Ngomong Seperti Itu Jadi Saya Agak Consen Juga Tapi Ada Baiknya Dia Diundang Untuk Menjelaskan Apa Yang Dia Lakukan Tapi Begini Bang Kalau Kita Bicara Tentang Orang Yang Paham Dengan Peralihan Kekuasaan 98 Kan Banyak Yang Masih Di Inner Circle Sekarang Ini Bahkan Orang Orang Orde Baru Masih Berkuasa Juga Di Inner Circle Itu Kan Kalau Kita Lihat Misalnya Ada Beberapa General Yang Sudah Sudah General Ketika Orde Baru Kan Sekarang Masih Menjadi Tim Tim Juga Jadi Rekonsile Mereka Rekonsiliasi Orang Orang Lama Gitu Dan Berkolaborasi Dengan Anak Anak Muda Yang Amnesia Tadi Kan Kalau Dalam Perspektif Mereka Kita Yang Sakit Hati Dan Gila Tidak Apa Kan Tapi Jadi Sebenarnya Tidak Kekurangan Referensi Masa Lalu Masalahnya Ya Begitulah Misalnya Orang Seperti Fajr Rahman Misalnya Kan Tidak Mungkin Tidak 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 Tau Pasti Tau Tapi Kan Ketika Terjadi Masa Krusial Begini Kemana Dia Diam Laja Dia Sudah Sudah Dini Belum Sudah Selesai Belum Oh Ya No wonder Karena Itu Etikal Juga Jadi Duta Besar Komentar Jadi Mana Dia Kasakstan Kasakstan Iya Gitu Tapi Kalau Untuk Dukung Joko Dia Ngomong Oh Iya Jadi Kalau Untuk Mengkritik Dia Tidak Boleh Tapi Dukung Boleh Gimana Ini Sama Seperti Komisaris BUMN Kalau Mendukung Boleh Tapi Ngeritik Tidak Boleh Aneh Padahal BUMN Itu Badan usaha Milik Negara Negara Komponen Terbesarnya Rakyat Oke Bang Kita Lalu Dari Mana Kita Mau Memulainya Abang Tadi Sudah Menyebut Sorry Tadi Belum Selesai Masa Kenapa Abang Bukan ini Belok Atau Paling Tidak Treadmill Atau Regresif Ya Historia Amnesia Itu kan Melahirkan Juga Ya Banyak Sekali Abuse Oke Bisa Power Ini Karena Memang Pada Dasarnya Kekuasaan Itu Ingin Berkuasa Secara Permanen Selamanya Nah Untuk Melegitimasi Dan Menjustifikasi Berkuasa Selamanya Ya Semua Dilakukan Semua Dilakukan Jadi Yang Namanya Nilai Nilai Demokrasi Pembatasan Kekuasaan Batasan Masa Jabatan Sirkulasi Kekuasaan Itu Tidak Dikenal Tidak Diharkain Ya Saya Hanya Ingat Apa yang Dikatakan Oleh Pak Alamsah Mantan Menteri Agama Ratu Perawiran Negara Waktu Dulu Saya Cukup Dekat Dengan Keluarganya Dia Belang Kekuasaan Itu Segala Galanya Saya Minta Penjelasan Dari Dia Gini Ajar Power Means Legitimacy Legitimacy Means Facility Facility Means Uang Jadi Kenapa Orang Berebut Jadi Penguasa Karena Facilities Yang Melahirkan Uang Nah Disini Semua Bisa Dilanggar Semua Bisa Dilanggar Kalau Tidak Ada Etika Kalau Kita Tidak Tunduk Pada Hukum Nah Ini Yang Saya Lihat Terjadi Pada Partai Politik Yang Pada Akhirnya Ideologi Itu Sama Sekali Gak Ada Ideologi Itu Sudah Mati Dalam Partai Politik Kita Mereka Hanya Berstrategi Untuk Mendapatkan Kekuasaan Hanya Itu Kalaupun Ada Pidato Yang Bagus Itu Pidato Yang Sebetulnya Hempah Hempah Karena Memang Tidak Mencerminkan Apa Yang Mereka Lakukan Nah Kedua Politik Is Very Expansive Expansive Dan Itu Semua Kita Tahu Ya Memang Negara Kita Besar Tapi Pemerintah Dan DPR Tidak Pernah Melakukan Pembatasan Pembiayaan Kampanye Akhirnya Biaya Kampanye Itu Meroket Seperti Sekarang Nah Ya Itu Semua Melahirkan Korupsi Gak Mungkin Calon Gubernur Calon Bupati Punya Uang Sebanyak Itu Ya Kecuali Kalau Dia Anak Raja Anak Raja Mungkin Gak Punya Uang Sebanyak Itu Nah Akhirnya Dia Mesti Minta Uang Minta Minta Uang Atau Sumbangan Dan Itu Mesti Dibayar Ketika Dia Milih Ketika Dia Udah Dipilih Ya Dia Kasihlah Lisensi Tambang Nickel Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sebagainya Ya Sumber Uangnya Ini 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 Padahal Kalau Menurut saya Yang Jadi Suntuluyo Itu Kan Sebenarnya Tidak Ada Political Will Kan Kan Ya Sebetulnya Si Yang Saya Bilang Tadi Pembatasan Dana Kampanye Campaign Spending Limitation Nah Itu Bisa Dilakukan Dengan Undang Dan Bicara Richable Atau Tidak Ini Yang Namanya Media Sosial Ini Sudah Menjangkau 80% Masyarakat Kalau Di Kota Besar Mungkin Udah 99% Ya Sebetulnya Kalau Kita Mau Lebih Jauh Dari Itu Kita Bicara E-voting Aja Electronic Voting Brazil Pemilihan Itu Tidak Lagi Datang Ke PPS Ya Orang Pakai Hapi Aja Kena Apa Ya Sistem Kependudukan Mereka Ya ISN Mereka Data-data Penduduk Itu Udah Ada Disitu Semua Ya Tapi Kan Itu Kalau Biaya Penyelenggaraan Dari Negara Bang Maksudnya Ini Biaya Yang Dikeluarkan Politician Sama Partai Politik Yang Bikin Mahal Itu Kan Biaya Kampanye Sama Nyogok Masyarakat Tapi Kalau Dia Udah Pakai E-voting Kan Dia Akan Lebih Sedikit Pengeluarannya Seharusnya Iya Menurut saya E-voting Itu Ya Fair Dan Ya Murah Cuman Kan Dengan Pengalaman Kita Di Sirekap Kemarin Ya Malah Ada Jaminan Enggak E-voting Itu Akan Demokratis Tiba-tiba Tiba-tiba Itu Yang Dipermasalahkan Kan Makanya Di Jerman Dinyatakan Inkonstitusional Karena Tidak Bisa Dicek Kalau Kita Memilih Apakah Kerekam A Atau Enggak Jadi Oke Itu Banyak Hal Dan Ada Juga Kan Fenomenanya Adalah Inner Circle Key person Di dalam Pemerintahan Presiden Jokowi Kan Orang Yang Tidak Pernah Berkenalan Dengan Demokrasi Sejarah Demokrasinya Kan Gak Ada Dia Dari Dulu Maksudnya Bukan Bagian Dari Gerakan Politik Demokratisasi Kan Justru Tapi Makanya Saya Katakan Dia Terangkut Kembali Dalam Pemerintahan Sekarang Ini Dan Karena Itu Dia Tidak Berkepentingan Terhadap Demokrasi Karena Dia Mengganggu Kan Gitu Oke Lalu Apa Yang Harus Dilakukan Bang Sekarang Ini kan Di depan Kita Sudah Terhidang Akan Akan Ada Pergantian Kekuasaan 20 Oktober Prabowo Subianto Akan Menjadi Presiden Kemudian Wakilnya Gibran Ragabuming Prabowo Sudah Bicara Dikler Mau Memberantas Korupsi Mau Mesejahterakan Rakyat Dan Mau Menghilangkan Kemiskinan Dia Tidak Bicara Tentang Demokrasi Ketika Ditanya Di Kemarin Tentang Ancaman Bahwa Dia Ancaman Demokrasi Dia Malah Marah Saya Sudah Tiga Kali Empat Kali Katanya Mereka Yang Ngomong Tentang Saya Mengancam Demokrasi Orang Yang Apa Istilahnya Toksik Orang Yang Sakit Tiba-tiba Presiden Tanya Bila Kalau Begitu Termasuk Kami Saya Menganggap Bahwa Saya Khawatir Di Dalam Orang Yang Tidak Punya Sejarah Demokrasi Tidak Akan Ada Kata Demokrasi Tidak Menjadi Sebuah Agenda Artinya Ancamannya Luar Biasa Agenda Masa Depan Yang Saya Kira Pasti Akan Mengalami Banyak Tantangan Adalah Bagaimana Menegakkan Demokrasi Menegakkan Supremasi Hukum Menegakkan Hak Asasi Manusia Kalau Ideologi Pembangunan Itu Kurang Lebih Semua Partai Akan Sepakat Buna Itu Walaupun Apakah Akan Ada Trickle Down Tetesan Kebawah Itu Pertanyaannya Saya Kali-kali Ketik Bansos Karena Buat saya Bansos Itu Charity Tidak Menyelesaikan Masalah Saya Bukan Tidak Setuju Ada Dana Diserahkan Kepada Rakyat Yang Membutuhkan Tapi Saya Setuju Kalau Sistemnya Dibuat Menjadi Apa Yang disebut Hak Entitlement Kalau Cuma Bansos Dia Akan Gampang Dipolitisasi Soal Waktunya Soal Jumlahnya Soal Jenisnya Pengalaman Saya Di Norwegia Itu Membuktikan Bahwa Rakyat Di Sana Itu Mendapatkan Hak Kesejahteraannya Karena Diatur Dalam Undang Dengan Sangat Tegas Jadi Siapapun Presidennya Partai Apapun Yang berkuasa Dia Tidak Bisa Diku Kepulitisasi Oke Itu Jadi Konsensus Nasional Mereka Nah Ini Yang Tidak Kita Lakukan Disini Menurut Saya Kalau Kita Mau Melakukan Itu Ya Kita Mesti Merubah Sistem Bansos Itu Menjadi Entitlement Saya Mengajar Kuliah Welfast State Di UGM Kena Ingin Membangunkan Kembali Semangat Itu So Kalau Kita Membaca Pasal 33 Undang Undang 45 Membaca Pasal 34 Undang Undang 1945 Indonesia Ini Negara Kesejahteraan Malah Dalam Basal Dalam Babnya Ditebut Negara Kesejahteraan Sosial Bukan Negara Kesejahteraan Tapi Negara Kesejahteraan Sosial Nah Itu Tidak Diterjemahkan Secara Proper Itu Muncul Dalam Bansos Kalau Kita Ketik Bansos Seolah-olah Kita Dianggap Anti Orang Miskin Tidak Begitu Saya Pernah Tanya Pada Sri Muliani Waktu Diras Cama Dikadin Nah Saya Dia Cerita Bagus Menai Postur APBN Nah Saya Bilang Begini Saya Konsen Saya Itu Pada Kesejahteraan Pada Welfare Nah Saya Tidak Ambil Contoh Terlalu Banyak Karena Welfare Itu Yang Intinya Adalah Education Health Employment Ata Pension Empat Itu Iya 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 Empat Itu Intinya Soal Pensiun Kalau Konsep Pensiun Yang Kita Kenal Disini Adalah Mereka Yang Jadi Pegawai Negeri Bekerja Sekian Tahun Ketika Pensiun Dia Dapat Pensiun Pegawai Swasta Yang Bekerja Sekian Tahun Ya Kena Perusahaan Yang Mempunyai Sistem Pensiun Dia Akan Dapat Pensiun Tapi Nggak Semua Perusahaan Swasta Itu Punya Sistem Pensiun Iya 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 Nah Orang Yang Tidak Bekerja Nelayan Wartawan Ya Petani Mereka Ada Pensiun Enggak Enggak Kan Mereka Terkantung Pada Depositonya Mereka Iya Nah Saya Bilang Pada Serima Di Di Norway Itu Tidak Yang Dikenal Itu Istilahnya Old Age Pension Oke Old Age Orang Tua Usia Tua Jadi Siapapun Dia Pegawai Negeri Pegawai Swasta Atau Petani Atau Nelayan Atau Siapapun Dia punya Hak Untuk Pensiun Usia Berapa Itu Sekarang 62 Kalau Nah Dapat Hak Untuk Pensiun Nah Di Eropa Sudah Ada Perdebatan Menaikkan Usia Pensiun Sekarang Ini Jadi Mereka Banyak Pajak Pajak Tinggi Tergantung Incomenya Pajak Itulah Yang Dikelola Untuk Membiayain Tunjangan Kesejahteraan Itu Nah Termasuk Untuk All Eight Saya bilang Indonesia Bikin Jangan Hanya Untuk Pegawai Negeri Jangan Hanya Untuk Pejabat Yang Enggak Bekerja Harus Punya Hak Juga Dia Belang Waduh Kalau Kita Bikin Seperti Itu Jebol Jebol Tapi BN Gak Mungkin Tapi EKN Bisa Menurut saya Itu yang Mesti Dipikirkan Itu yang Mesti Dibuat Kalau Kita Mau Adil Memenuhi Janji Kemerdekaan Kita Kepada Rakyat Ya Itu Kesejahteraan Tapi Di depan Kita Abang Bilang Itu Hilirnya Kesejahteraan Demokrasi Mengembalikan Revival Demokratisasi Itu Gimana Karena Tadi Saya Bilang Di depan Kita Ada Hidangan Orang Yang Tidak Punya Sejarah Berdemokrasi Yang Akan Memimpin Kita Lima Tahun Kedepan Menggantikan Orang Yang Ternyata Tidak Punya Concern Juga Untuk Demokrasi Kalau SBI Kan Jelek Jelek Masih 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 Mau Ngomong Tentang Demokrasi Ada Demokrasi Bali Forum Macem-macem Tapi Presiden Jokowi Berbeda Beda Dan Sekarang Sekarang Kita Menghadapi Persoalan Seperti Itu Di Depan Jadi Apa Yang Harus What Should Be Done Kalau Saya Tidak Percaya Pada Countervailing Power Countervailing Power Ini Kan Harus Datang Dari Partai Politik Dan Civil Society Selama Itu Tidak Ada Akan Sangat Sulit Buat Kita Untuk Mengembalikan Demokrasi Seperti Yang Kita Berhasil Pada Tahun 98 Saya Itu Wakil Ketua Panwaslu Tahun 99 Ketika Pemilihan Memperadakan Saya Melihat Waktu itu Luar biasa Semangat Untuk Berdemokrasi Rakyat Berbondong Kemudian Politik Uangnya Hampir Tidak Ada Manipulasi Dan Intimidasi Sangat Sedikit Sehingga Presiden Carter Waktu itu Yang datang Mimpin Delegasi Amerika Mengatakan Luar biasa Kebangkitan Demokrasi Di Indonesia Nah ini Yang kita Mesti lakukan Tapi Untuk Melakukan Itu Perlu Ada Counter Failing Power Yang Organize Yang Kuat Yang Betul Berani Dan Cerdas Non-state Organization Itu Bisa Partai Politik Punya Kemudian Civil Society Punya Dan Ini Bisa Jalan Terus Kalau Misalnya Tanpa Itu Kita Akan Kembali Terjerumus Pada Suatu Sistem Politik Yang Autoritarian Makanya Demokrasi Bukan lagi Stagnan Tapi Demokrasi Mengalami Regresi Atau Backsliding Nah Ini Akan Terjadi Oke Sebelum Selesai Mungkin Abang Coba Highlight Sebagai Closing Statement Tapi Terserah Mau Mau Tapi Ada Baiknya Kita Membacakan Komentar Boleh Boleh Oke Ada Beberapa Komentar Saya Ganti Kaca Mata Gak Baca Saya Random Tapi Saya Baca Baca Semua Baca Tidak Semua Maksudnya Gini Ada Yang Mau Keren Selasa Kuliah Daging Semua Dari Bang Todung Sang Toko Luar Biasanya Tidak Hanya Soal Keren Tapi Bagaimana Berjuang Kan Dari Depan Biar Gak Gak Ada Bang H Angket Dan Pecat Aja Si Susah Amat PDIP Kenapa Ini Gara-gara Baju Merah Apa Dianggap PDIP Duit Oil Yang Merusas Semuanya Maka Tidak Satupun Lembaga Yang Bereaksi Kecuali Rakyat Yang Pintar Kami Sarankan Buat Orang-orang Yang Punya Integritas Please Hentikan Politik Dinasti Ini Sangat Berbahaya Buat Peradaban Negara Kita Ya Memang Kedang-kedang Nanti Abang Random Aja Kapan PDIP Ganti Ketua Umum Namanya Partai Demokrasi Tapi Sistemnya 100% Kerajaan Dengan Ratunya Ada Yang Begitu Juga Politik Tipu-tipu Fenomena Program Makan Sehat Gratis Versus Pendaftaran Sekolah Mahal Dan Ribet Jepara Hadir Bang RH Pak Refli Dan Pak Todung Kalau Soal Parpol Akan Sepenuhnya Di Biaya Negara Secara Penuh Akan Memungkinkan Ata Tidak Oke Kalau Parpolnya Kurang Duit Terus Ya Otomatis Mau Enggak Mau Ya Pada Main Kotor Jadinya Parpol Kurang Duit Tapi Pengurusnya Banyak Duit Semua Bekasi Ikut Nyimak Jadi Untuk Apa Ada MK Lebih Baik Masih Ada Daripada Tidak Ada Sama Sekali Atau Lebih Baik Tidak Usah Saja Ada MK Walaupun Teman Kita Disana Saldi Israel Yang Perlibat Dalam Reformasi Konstitusi PDIP Sebagai Partai Juara Pemilu Berani Atau Enggak Mengusulkan Pembiayaan Full Parpol Oleh Negara Pak Todung Dapat Honor Berapa Sudah Menjadi Lawyer Ganjar Di MK Ya Berita Bukarin Itu Gimana Sih Kita Yang Terbukti Kita Katanya Enggak Terbukti Bersalah Tapi Kok Divonis Sembilan Tahun Ini Yang Kasus Pertama Kalau Di Perusahaan Swasta Profesional Bisa Melakukan Kesalahan Dalam Bekerja Paling Fatal Dipecat Bos Seram Juga Kerja Di BUMN Kenapa Presiden Indonesia Dimaksudkannya Susah Banget Sistem Demokrasi Apa Menur Pak Todung Dan Pak Yang Cocok Dengan Kultur Indonesia Rakyat Pada Demo PDIP Gak Pernah Bergeming Mana H Angket Sekarang Kalau Terzolimi Gunakan H Angket Jadi Malu RH Belum Ada Minum Minum Lagi Bang Ini Gak Ada Gulanya Bang Banyak Juga Pertanyaan Ini Ini Sebelum Saya Belum Saya Bacakan Semua Tapi Saya Kira Tonenya Sama Tapi Ini Good News Mereka Bertanya Itu Bagus Biasanya Mereka Eyal Eyalan Di Antara Mereka Mungkin Dianggap Ada Profesor From Melbourne University Mereka Tanya Silahkan Bang Abang Wrap Sekaligus Closing Statement Saya Ingin Mulai Dengan Kriminalisasi Perusahaan Oke Kasus Karen Tadi Jangan Menganggap Bahwa Ini Hanya Terjadi Pada BUMN Ini Juga Bisa Terjadi Pada Perusahaan Swasta Karena Saya Mengalami Itu Ada Beberapa Klien Saya Itu Dikriminalisasi Padahal Dia Membuat Keputusan Keputusan Korporasi Yang Menurut Dia Harus Diambil Nah Seperti Saya Katakan Tadi Bahwa Keputusan Itu Belum Tentu 100% Benar Belum Tentu Juga Menghasilkan Keuntungan Ya Bisa Dia Rugi Tapi Dia Punya Tanggung jawab Sebagai Pimpinan Perusahaan Saya Ambil Contoh Kasus Bank Senturi Dulu Saya Diminta Oleh Pak Budiono Pak Budiono Itu Gubernur Bank Indonesia Dia Membail Out Bank Senturi Padahal Bank Senturi Itu Kecil Menurut Banyak Ekonom Termasuk Di Kalangan Perbankan Tidak Ada Gunanya Membail Out Bank Senturi Kenapa Karena Gak Akan Ada Dampak Tapi Pak Budiono Mengatakan Pada Saya Dan Memberikan Data Datanya Bahwa Ada Kasus Di Amerika Ketika Bank Kecil Itu Mengalami Krisis Dan Tidak Dibail Out Ada Ras Pak Budiono Belang Bank Senturi Memang Kecil Tapi Ketika Ada Ras Dampak Psikologis Yang Membuat Orang Juga Kehilang Pertanyaan Membail Out Itu Nah Dia Disalahkan Dan Mau Dikriminalkan Waktu Itu Tapi Dia Cuma Hanya Jadi Saksi Tapi Yang Saya Mau Katakan Hal Semacam Ini Tidak Hanya Monopoli BUMN Dia Juga Bisa Terjadi Pada Perusahaan Swasta Nah Kembali Kepada Demokrasi Menurut Saya Kembali Aja Kepada Apa Yang Saya Katakan Tadi Bahwa Counter Failing Power Itu Kondisio Sine Istilah Atau Terminologi Oposisi Tapi Counter Power Itu Kan Kalau Dia Independent Dia Otonom Dia Organize Dia Juga Sama Dengan Oposisi Sebetulnya Jadi Itu Semantik Perbedaan Semacam Itu Buat Saya Kalau Ada Itu Kita Akan Lebih Terbantu Walaupun Itu Tidak Cukup Yang Kita Perlukan Juga Kebebasan PS Nah Apakah Kebebasan PS Kita Itu Betul Sudah Terjamin Atau Tidak Nah Apakah Mereka Tidak Melakukan Self Censorship Menurut Saya Mereka Melakukan Self Censorship Mereka Tidak Sepenuhnya Fair Juga Objektif Juga Pembedaan Mereka Nah Kita Dibantu Oleh Media Sosial Walaupun Media Sosial Sosial Media Ini Kan Pisau Bermata Dua Bisa Dipakai Untuk Hal Hal Yang Sangat Positif Sangat Konstruktif Tapi Juga Bisa Menimbulkan Tapi menurut saya sih Udahlah Kita Hidup dalam Zaman Seperti ini Kita yang Waras Kita yang Masih punya Nalar Kita Mesti Bekerja Kita Tidak Boleh Berhenti At the end of the day Persoalan kita kan Bukan persoalan Kekuasaan Dan Uang Kita bicara Menilai Nilai Yang kita Ingin Tegakkan Ya Buat orang Seperti saya Yang sebentar lagi 75 tahun Ya Saya Tidak Pernah mikir Mau jadi Pemuasa Bang Todo Lahir Pada tanggal 4 Juni 1949 Jadi saya Tidak mikir Untuk Jadi Pemuasa Dan Saya juga Bilang Berkali-kali Pada Anak-anak Muda Kamu Jadi Profesional Kamu Jangan Mimpi Kamu Bisa Jadi Konglomerat Walaupun Mimpi Itu Tidak Salah Kalau Kamu Kerja Jujur Kamu Tidak Akan Miskin Tidak Kelaparan Tapi Jangan Juga Berharap Kamu Akan Bisa Jadi Konglomerat Konglomerat Itu Membutuhkan Banyak Jadi Profesional Seperti Saya Jadi Lawyer Pasti Bisa Punya Rumah Pasti Bisa Punya Mobil Bisa Menyekolahkan Anaknya Keluar Negeri Bisa Juga Holiday Makan Enak Di Restoran Tapi Untuk Punya 100 Mobil Mewah Untuk Punya 20 Rumah Mewah Untuk Punya Deposito Ratusan Milyar Enggak Mungkin 96 Mobil Mewah Yang Disita Lagi Enggak Mungkin Kita Mesti Hidup Wajar Aja Apa Hal Hal Semacam Ini Yang Kita Tanam Jadi Jangan Kemewahan Itu Menjadi Values Jadi Tujuan Kalau Itu Yang Kita Punya Dalam Mindset Kita Dalam Backmind Kita Kita Akan Korupsi Kita Akan Korupsi Dan Korupsi Itu Bukan Hanya Ketika Anda Menjadi ASN Tapi Korupsi Itu Dalam Segala Profesi Ya Menurut Saya Itu Jadi Kita Ini Mesti Mesti Patience Dan Komitmen Itu Aja Dalam Satu Diskusi Saya Mendengar Hakim Mengeluh Hakim Mengeluh Karena Dia Gajinya Kecil Walaupun Gajinya Udah Naik Ya Saya Belang Ketika Anda Jadi Hakim Anda Kan Memilih Itu Jadi Hakim Ya Anda Tahu Don Gajinya Berapa Jangan Bandingkan Lawyer Papan Atas Kalau Mau Kaya Kerja di Freeport Kalau Mau Kaya Kerja di Valley Di Salim Itu Bisa Kaya Uangnya Lebih Gede Nah Saya Ambil Contoh Kenapa Si A Ini Bekerja Di ICW ICW LSM Gajinya Lebih Kecil Lebih Kecil Dari Hakim Mungkin Ya Tidak Punya Fasilitas Kalau Jadi Hakim Ada Fasilitas Ada Pensiun Kenapa Mereka Mau Nah Itu Ada Komitmen Nah Ini Yang Absent Ini Apa Low Low Income Tapi High Risk Ada Value Ada Values Oke Ya Mungkin Itu Kali Pak Refli Harun Yang Saya Hormati Luar Biasa Jadi Dengan Bang Mulia Ini Sama Seperti Saya Bertemu Anis Teman Satu Angkatan Saya Saya Ini Kalau Bertemu Anis Selalu Minder Kenapa Satu Kalah Pintar Kedua Kalah Ganteng Ketiga Kalah Semuanya Kalah Populer Nah Sama Bang Todung Lebih Lagi Kalah Ganteng Kalah 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 Semuanya Apalagi Kayanya Minta Ampun Tapi Tidak Ampun Si Kayanya Artinya Cukup Bagi Seorang Profesional Lulusan Harvard Dan Lulusan Dark Clay University Dan Guru Besal Melbourne University Makasih Sahabat Selian Makasih Makasih Wassalamualaikum Berat 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 Berat